Di video kali ini, gue seperti biasa akan bermain game-game tiruan Minecraft yang banyak berserahkan di Playstore. Jadi di video-video gue sebelumnya, gue sudah bermain berbagai game tiruan Minecraft. Seperti contoh yang kemarin Craftman Indonesia, Craftman 2, Atarcraft, Block Reziroba World, dan masih banyak yang lainnya. Jadi semua game yang gue mainkan sebelumnya, kebanyakan dari request kalian di kolom komentar gue untuk memainkan gamenya. Tapi kali ini berbeda, kali ini gue sendiri yang akan mencari game yang akan gue mainkan di video kali ini. Jadi setelah gue masuk ke Playstore dan scrolling cukup lama mencari sebuah game, tanpa sengaja gue ketemu game ini. Minecraft 2 Survival Menurut gue, game ini menarik untuk dicoba, karena kalau kita lihat dari screenshotnya, seperti ada shader surrealistik gitu. Ya, jadi mirip kayak game Craftman 2 yang pernah gue mainkan. Dan juga disini gue yakin versi gamenya sudah versi yang terbaru, karena disini ada Biome Cherry Blossom. Jadi ya, tanpa pikir panjang lagi, langsung aja kita download gamenya dan kita bakal review gamenya. Seperti biasa disini, gue mau kalian yang menjadi juri untuk menilai game ini. Apakah menurut kalian game ini bagus atau tidak, dan apakah layak dimainkan atau tidak. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Oke, sebelum gue mulai main gamenya, jangan lupa untuk like video ini dulu guys. Karena satu like dari kalian akan sangat membantu video ini, agar direkomendasikan algoritma Youtube. Jadi ya, minta tolong banget like-nya oke. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Biar kalian dapat notif kalau gue upload video baru setiap hari Sabtu jam 12 siang. Dan share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian tertarik untuk bermain Minecraft guys. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke gamenya. Oke coy, ini dia. Mini Craft 2 Survival. Oke, jadi ya seperti yang kalian lihat disini, gamenya sudah terinstall ya. Kalian udah bisa lihat tadi di intro. Oke, jadi ini secara icon disini gue jujur suka banget guys ya. Mereka bikin icon sendiri guys ya. Gue suka banget sama game-game tiruan Minecraft yang bikin icon mereka sendiri gitu loh. Dan juga icon-nya itu nyentrik gitu loh cuy. Icon-nya itu kayak berbeda dari yang lain. Jadi kayak unik gitu loh cuy. Dan ya seperti yang kalian lihat disini, di dalam icon itu kayak ada bangunan. Ya ini kayaknya rumah. Dan disini kayaknya ada tulisan kecil Mini Craft 2. Oke, jadi kalau misalnya kita buka Play Store dan kita bakal cek ke Play Store ya guys ya. Kita bakal cari Mini Craft 2. Oke, seperti yang kalian lihat disini guys. Disini gamenya sudah di-download sebanyak 100 ribu kali di-download guys. Ya ini cukup banyak. Jadi di Play Store ini dapat rating 4,8 dari 10 review. Nah ini dia gamenya coy. Dan disini kalian bisa lihat ya. Disini hasil download itu juga sama 100 ribu download. Bedanya disini cuma dapat 4,1 bintang dari 345 ulasan. Oke, jadi di screenshotnya guys ya. Seperti yang gue bilang di intro ya. Disini gue tertarik main game ini. Karena di screenshotnya itu ya menarik gitu loh. Kalian bisa lihat disini di screenshot pertama ini kayak ada bangunan yang banyak banget. Kalian bisa lihat disini ada shader. Di screenshot keduanya juga ada nih. Bahkan di airnya coy. Nih kayak realistik banget airnya gitu loh. Dan juga disini ada screenshot ketiga. Ini ada cherry blossom seperti yang gue bilang ke intro. Dan juga ada sniffer. Sip. Dan ya. Cuma ada 4 screenshot aja sih di game ini coy. Ya, gue berasumsi apakah ini game bakal mirip sama Craftman 2 atau enggak ya. Gue gak tau. Jadi ya kita bakal lihat aja nanti oke. Dan ya, jadi kalau misalkan kita lihat developernya guys. Disini nama developernya itu dadar gulung 969. Gue gak tau lah kenapa developer yang memilih nama dadar gulung ya. Apakah udah kehabisan nama. Ini gue yakin ini developernya dari Indonesia coy. Dan ya, jadi disini kita bakal lihat beberapa review yang ada di Google Play Store. Yang ada di Google Chrome oke. Dan disini ada yang ngasih bintang 5 coy. Ini gamenya bagus. Dan di luar nailer apa? Di luar nailer apa coy. Tapi aku suka tapi gak bisa mabar. Ya, mau bagaimana lagi gitu kan. Namanya juga game tiruan Minecraft ya wajar aja gak bisa mabar. Game-nya agak bagus tapi pas masuk tidak bisa. Oke, kenapa ini tidak bisa. Oke, ini ada yang ngasih bintang 5 lagi. Gue suka banget. Tapi ada satu yang kurang yaitu tanah Warden sama tempatnya Warden. Juga kalau mau nganti skin juga gak bisa. Tapi gue ingin satu permintaannya itu adalah creepypasta. Mana ada yang namanya creepypasta kayak Herobrine, Entity, Apalagi yang hitam-hitam itu ening. Ya, mana ada gitu. Itu cuma hoax palsu gitu ya. Oke lah. Jadi disini gue udah buka Play Store, buka review juga. Dan ya, jadi kali ini langsung aja kita masuk ke gamenya coy. Let's go. Oke, jadi pas buka ini ada screen abu-abu. Apakah langsung masuk? Oke, langsung hitam. Oke, jadi semisal nih game gak bisa dibuka di emulator gue ya. Jadi disini gue udah siapin gamenya di HP gue juga cuy. Dan ya, jadi sepertinya kalian disitu guys. Gue udah install game Minicraft 2 ini di HP gue juga ya. Untuk jaga-jaga ya. Ya, siapa tau yang di emulator ini gak bisa dibuka gitu nge-crash-nge-crash ya. Meanwhile. Oke, disini gue udah cukup lama menunggu. Apakah ini bisa masuk atau tidak. Dan gue ragu apakah teori yang ada di ulasan tadi bener guys. Game yang gak bisa dibuka ya. I don't know men. Kita tunggu aja beberapa menit lagi. Dan ya, seperti yang gue bilang guys. Disini gue dari awal udah pesimis nih game bakal bisa dibuka di emulator cuy ya. Ya, mau bagaimana lagi ya. Disini kita main di HP aja lah ya. Oke, jadi seperti yang gue lihat disini. Gue udah buka gamenya. Dan disini ada icon gamenya tadi cuy. Oke, ini bagus nih. Oke, apakah bisa? Nah, ini dia ya. Sekarang udah ada loading screen-nya. Dan ini dibuat oleh King Studio. Buset. Nah, ini baru bisa cuy. Nah, seperti yang lihat disini ada skin-nya. Skin bawaannya seperti itu. Oke, jadi seperti yang kalian lihat disini guys. Ada UI atau main menu di game ini. Ini nama game yang apa sih? Gue lupa loh. Jadi ini adalah main menu dari game Minicraft 2 Survival. Oke. Dan disini ada tiga menu yang bisa kita pencet. Disini ada play, ada settings. Dan juga disini ada skins. Dan lihat secara background ini ya agak membingungkan sih. Nih, kalau misalkan kalian gak fokus disini bakal... Kalian gak bakal kelihatan disini ada skin ya ternyata. Oke, oke. Jadi langsung aja disini kita bakal ke... Ini dulu ke menu setting dulu. Let's go. Dan ya, jadi ini di menu setting ini sama persis kayak di game Craftmind Indonesia yang kemarin gue mainin coy. Nah, ini aja disini ada profile ya. Disini gue bakal kasih nama. Nama biasa gue. Oke, general kita pilih. Sip, let's go. Oke, disini gue udah pilih nama. Dan disini mungkin gue bakal setting-setting gamenya guys ya. Supaya gamenya gak ngelag gitu di mainnya. Soalnya gue main di HP. Siapa tau HP gue juga gak kuat main ini game gitu loh. Oke, jadi FOV kita balesetel ke 80 aja. Dan kita bakal matiin ini coy. Beautiful skies. Dan juga kita bakal matiin fancy graphic. Ya, biar gamenya gak ngelag ya. Karena ini settingan yang mempengaruhi banget sama FPS kalian ya. Dan disini di bawah sini seperti biasa guys ya. Ada UI profile. Nah, ini coy. Langsung aja kita ubah ke klasik ya. Oke, di bawah sini gak ada apa-apa lagi. Langsung aja kita ke audio. Dan di audio ini kita bakal cuma matiin ambientnya aja. Oke, cara matiinnya gini. Oh, nah bro. Kaget gue. Ya, gue bukannya takut sama suara ambientnya. Cuman agak kaget aja gitu loh ya. Muncul suara ambient itu kan merinding gitu loh cuy. Asli siapa yang gak merinding anjir. Oke, terus disini ada bagian global resource. Dan oke. Jadi disini ada tekstur pack bawaan dari gamenya. Craftman Indonesia texture pack. Lah! Kok Craftman Indonesia? Craftman Indonesia sama di video sebelumnya anjir? Nah, entahlah gue gak tau kenapa. Cuman ya yaudahlah kita bakal pake aja lah cuy ya. Oke, terus di bagian storage disini. Apakah ada map juga kayak di game sebelumnya? Oke, gak ada guys ya. Oke, dan untuk language atau bahasa disini cuy. Disini bakal pilih yang inggris aja. Sebenernya disini gue bisa pake bahasa Jepang sih. Nih, gue ngerti. Sebenernya gue ngerti nih bahasa Jepang. Cuman ya, kalian ngerti atau gak gitu ya. Jadi yaudahlah kita bakal pake yang inggris aja. Oke, sip. Di setting udah. Langsung aja disini kita ke menu selanjutnya. Oke. Dan ya, jadi disini menu selanjutnya itu ada skin so ya. Mungkin disini kita bisa pake skin sendiri sih. Jadi ya, langsung aja kita buka. Oke, jadi disini ada 5 slot skin ya. Disini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 slot skin yang bisa kalian pake. Dan disini bisa create karakter. Bagaimana caranya? Oke, mana karakternya cuy? Wey, what the hell? Kenapa gak bisa ganti skin ini woy? Ya, kayaknya bener cuy. Yang kita baca review tadi itu loh. Kalau misalkan ganti skin itu gak bisa ya ya. Ternyata bener juga ya. Ya, sayang banget sih gak bisa ganti skin coy. Agak minus point sih. Yaudah lah, gak apa-apa cuy ya. Oke lah. Jadi langsung aja disini guys kita ke play. Karena disini kita udah masuk ke setting dan juga ke skinnya ya. Tadi gak bisa. Jadi ya, langsung aja kita masuk ke menu play. Nah, ini coy. Yang gue suka ya. Ini ada, disini ada user interface-nya atau UI-nya disini. Yang bisa dipake cuman work doang nah. Karena biasanya ada tuh UI yang ada untuk friend disini. Dan juga ada server yang isinya ya gak ada server-nya gitu loh. Gak ada friend juga. Udah paling bener gitu gak usah ditambahin tab friend sama server tuh ya. Kita cuman main di world doang lagian kan. Oke lah. Jadi kita di tab world ini langsung aja kita klik create new. Kita bakal klik create lagi. Dan ya. Jadi disini ada menu untuk bikin world-nya. Oke ini bagus sih. Ini kayak Minecraft lama. Oke disini ada world name. Kita bakal kasih nama dunia kusip. Dan ya. Jadi disini ada game mode guys. Disini ada game mode survival dan juga ada kreatif ya. Dan ya. Jadi disini gue bakal coba main survival dulu di awal-awal. Dan nanti gue bakal main di mode kreatif ya. Dan kita bakal locate structure seperti biasa. Kita bakal cari village ya. Oke kita mau survival. Difficulty kita pake easy aja. Nah ini. Shocker dead. Kita hidupin coy. Ini wajib ya. Oke terus disini ada cheat. Let's go. Kita bisa hidupkan cheat. Kita continue. Dan kita nyalakan RSD. Dan juga keep inventory-nya. Ya ini supaya gamenya tuh gak perlu malam gitu ya. Dan juga kalau misalkan gue mati ya item gue gak berserakan. Ya biar gue gak panik-panik amat kalau misalkan malam gitu ya. Oke terus disini ada other source pack ya. Kayaknya cuma satu aja nih sama juga nih. Kayak biofier pack-nya juga cuma satu doang. Gak bisa diapapain lagi. Oke lah kayaknya gak ada apa-apa lagi coy disini. Jadi ya langsung aja kita bakal klik create coy. Let's go. Loading screen. Nah yes mantap coy. Nah jadi disini kita dikasih control mode. Atau ya mode control-nya. Disini gue bakal pake yang paling atas aja seperti biasa coy ya. Karena disini lebih enak untuk main di HP guys. Oke langsung aja kita klik select. Oke building terrain. Oke let's go. Oh yes baby. Let's go. Dan ya sepertinya disini guys kita udah berada di game. Di world game minicraft 2 survival ya. Dan ya jadi sepertinya disini guys ada tekstur. Dan ini bukan tekstur pack bawaan maincraft ya. Ini tuh tekstur pack fightful. Kayaknya ya gue gak tau juga. Soalnya disini gue jarang banget download-download tekstur segala macem ya. Tapi ya kayaknya ini tekstur fightful guys. Ya mungkin kalian ada yang tau ini tekstur pack fightful apa. Kalian bisa komen di bawah ya. Dan juga ya secara fps ya. Disini karena gue udah matiin beer evil sky sama fancy bubble-nya tadi. Nah jadi fps itu ya lebih lancar lah ya. Bisa dibilang lebih lancar coy. Gue yakin kalo misalkan 2 settingan itu masih hidup. Tadi ini bakal ngelag banget guys. Oke lah jadi seperti biasa coy. Disini gue bakal main survival di awal-awal. Dan by the way disini kita nge-spawn di atas gunung kayaknya ya. Soalnya disini kita berada di ketinggian seratusan itu. Dan ya jadi disini gue bakal main survival sedikit guys ya. Seperti biasa lah kalo misalkan gue review game itu ya. Gak afdol gitu kalo gak main survival coy. Oke agak ngelag. Ngancurin kayunya aja gak agak ngelag gitu. Oke lah gak masalah sih. Loh bang kok aku dari tadi gak nemu iklan bang. Sejak bang main di hp tadi. Oke mungkin kalian bertanya gitu kan. Kok semenjak gue main di hp tadi kok gak ada iklan bang. Kok bisa gak ada iklan ya bang pas lu main di hp. Oke sebenernya disini gue udah matiin wifi dan data seluler gue guys. Jadi makanya gak ada iklan yang masuk ya. Jadi ya buat kalian yang mau main game ini. Atau game-game tiruan minecraft yang lainnya. Gue sarankan banget matiin wifi dan juga data seluler kalian. Supaya ya gak ada iklan yang masuk gitu loh ya. Mengganggu banget soalnya. Jadi kalo misalkan kalian udah matiin wifi dan data seluler. Ya semuanya bakal aman jaya gitu. Lancar jaya. No iklan-iklan klub coy. Oke dan itu apaan. What the fuck. Woy what the. Kok ada naganya loh. Nah bro. Apakah ini hostile. Bentar. Ini apakah naganya hostile. Apakah nyerang kita. Ini naganya gue gak tau. Sumpah gue kaget loh. Gue kira ini cuma sekedar ayam atau domba. Atau ewan kuning apalah. Gue gak tau. Kaket banget gitu loh. Tiba-tiba ada naga coy. Gila sih gak expect gue coy ada naga ya. Dan itu apa pula. Habis ngebunuh sesuatu itu. Apa itu. Kok ada pillager woy. Oke lah ya. Ini game tiruan minecraftnya bagus aja ya. Karena disini mereka gak full. 100% niru minecraft ya. Mereka ngenambahin sesuatu juga sih. Ya walaupun sesuatunya disini gue gak tau ini apaan. Apakah ini pillager yang baik atau apa. Soalnya dia gak nyerang kita juga. Woy pak serang gue dong. Oh dia nyerang dong. Ampun bang. Oke kesalahan berpikir ya. Jangan dibukul villagernya tadi ya. Oke jangan dibukul. Kesalahan berpikir. Oke lah. Jadi disini kita udah dapet kelelapan kayu. Tadi gue udah tebang. Jadi langsung aja disini kita bakal bikin crafting table. Oke kita bikin kayu yang banyak dulu. Dan ya of course kita bikin crafting table. Kita bakal. Oh udah salah. Kita bakal taruh crafting table-nya. Dan kita bikin pickaxe kayu. Dan ya jadi kalau misalnya kalian lihat ya. Disini menu untuk craftingnya tuh dibuat berbeda guys. Karena disini warna kuning-kuning lebih bagus sih menurut gue lebih fresh. Lebih seger gitu ngeliatnya. Dan juga disini ada beberapa texture yang diubah. Kalau misalnya kalian lihat nih. Tuh kalian misalnya tuh di inventory-nya tuh kayak ada yang banyak diubah tuh kayak texture-nya diubah. Ya oke lah ini apa pula nih. Diamond sword. Woy what nyapan. Ini gak ada di Minecraft asli sih. And sword what the fuck. Aether sword. Apa pula ini anjir. Oke tenang aja tenang aja. Nanti kita bakal coba mainin di kreatif. Dan kita bakal coba ambil item itu ya. Gue penasaran juga sebenernya. Oke kita ambil batu dulu coy. Untuk bikin stone tool saja ya. Dan minimal disini kita dapet iron lah ya tujuan kita ya. Oke jadi disini gue udah ambil 8 dan juga 9 batu terapi. Disini durability itemnya kagak ada. Oke ini minus point juga ya. Cuman yaudahlah mau bagaimana lagi coy ya. Gak apa-apa sih. Oke jadi disini gue udah punya 20 batu. Langsung aja disini kita bikin stone tool ya. Disini kita bikin pedang. Kita bikin kapa. Dan kita bikin pickaxe. Dan shovel. Let's go. Do deh. Oke kita bikin furnace juga coy. Siapa tau kita dapet iron dengan cepat. Oke taruh aja. Oke apakah ada iron di cave yang tadi. Please ada iron. Nah yes ada dong. Gila hoki banget dapet iron coy. Oke kita ambil ironnya. Nice. Let's go. Dapet raw iron. Oh ada coal juga disini langsung aja ya. Tadi gue gak keliatan soalnya. Oke save. Jadi langsung aja kita smell ironnya. Disini kita bakal taruh coalnya. Dan kita taruh iron. Dan ya jadi kita tinggal tunggu aja coy. Gila hoki banget ya. Gue gak pernah sehoki ini sih. Segampang ini nampatin gamenya ya. Bukan nampatin sih. Dapain goldnya gitu loh. Biasanya agak kesulitan gitu loh coy. Nah ini dia coy. Kita dapet iron inget. Let's go. Iron inget pertama gue ini mah. Nah ini aja di seperti yang gue bilang tadi guys. Langsung aja disini. Nah gue udah dapet iron ya. Disini kita langsung aja main di mode kreatif coy. Let's go. Oke kita bakal ke setting. Dan kita bakal ganti default game modenya jadi kreatif. Nah mantap. Oke disini gue udah di mode kreatif. Dan disini kita bakal lihat guys. Disini gue penasaran sebanyak sama sword yang tadi itu loh. Nah ini coy ada either sword. What the hell is this bro? Apa fungsinya? Apakah ada keluarin efek-efek segala macem gitu apa? Dan gue gak tau. Oke kita bakal coba ke domba ini. Apakah ada efeknya yang bakal terbuat? Oke gak ada. Terus disini ada pedang yang kedua. Disini ada end sword. Apa pula nih? Warna merah coy. Gue suka warna merah. Oke langsung aja kita pukul. Apakah ada efeknya? Please. Ya gak ada efeknya dong. Kayaknya cuma gagayaan doang apa? Mana damagenya gak sakit pula. Oke terus disini ada sword ketiga. Disini ada gue gak tau. Ini namanya kayak rusak gitu coy. Disini item new water sword. Oke kayaknya namanya tuh water sword ya. Oke pedang air. Siap. Oke apakah pedang ini bisa membelah lautan kayak mujizat Nabi Musa? Gue gak tau. Aduh kenapa ini pedangnya pembohong publik semua gitu loh. Jadi ya setelah kalian nonton video ini mungkin kalian bisa coba sendiri ya. Ulik-ulik sendiri nih. Ayo inventory kreatifnya. Karena gak mungkin gue bisa review semuanya coy. Durasinya kelamaan ntar videonya ya. Oke jadi disini kita bakal coba guys. Locate village atau locate structure ya. Oke let's go. Kita bakal buka chat. Dan disini kita bakal ketik manual ya. Sip. Langsung aja kita enter dan nice bro. Dan disini villager terdekat ada di block 248-216. Oke dekat ternyata. Asli dekat-dekat. Oke kita bakal ke koordinat itu ya. 248. Nah ini dia. Mantep. Kita akhirnya nemu villager coy. Nah ini dia coy. Disini kita udah nyampe ke villager secara manual ya. Gue terbang. Dan ya disini kenapa ada dua naga disini ngelilingi villager ini. Nah bro. Apakah villager ini villager kerajaan guys. Makanya dilindungi dua naga. Dan ya ini kayaknya sama aja kayak villager yang ada di Minecraft hasli ya. Kayaknya gak ada yang diubah. Eh paling cuman diubah cuman teksturnya aja. Dan ya jadi kalian bisa lihat disini ada villagernya sendiri. Dan kalian bisa lihat disini villagernya kagak diubah teksturnya. Oke gue penasaran sama item lainnya. Oke disini ada chest. Apakah ada diamond? Oke gak ada. Ada pak roti. Oke kita bakal coba cari iron golem disini coy. Dan oke ini dia. Wait what? Withered dragon? Namanya Withered dragon. Oke gue gak tau. Cuman ya dia gak hostile sih. Soalnya tadi gak nyerang kita kan. Karen golem. Kamu jangan pukul dia-dia di atas gitu. Dia castannya di atas kamu dibawa gak bisa. Udahlah. Udahlah. Biarin aja. Dan ya seperti gue bilang tadi. Kayaknya gak ada yang diubah lagi. Kayaknya kalau misalnya tuh dari tekstur. Ini pumpkinnya. Dari sumur juga sama banget. Kayak di main crevasi itu. Sini ada bell. Dan ada kucing. Hei halo kucing. Weh kucing sombong kali kau. Nah liat aku dong. Weh matanya kayak Osino coy. Oke jadi secara review ya. Gue bakal review ini game. Apakah mirip sama main crevasi atau enggak. Ya gue bakal kasih rating game ini. 8 per 10 guys ya. Ya karena disini gue suka banget. Karena mereka ngasih add on. Atau hal tambahan gitu. Kayak di gamenya. Kayak ini ada naga nih. Ada naga putih. Terus disini ada naga kuning coy. Dan situ apa pula tuh. Ada naga kena damage kayaknya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi di awal guys ya. Kalian yang rating game ini. Apakah ini game bagus atau enggak ya. Kalian bisa komen di bawah ratingnya berapa coy. Untuk game ini coy oke. Ya kalau gue sih minicraft 2 survival ini. Gue bakal kasih rating 8 per 10 coy. Oke lah guys. Mungkin segini aja dulu untuk video gue memainkan. Dan mereview game minicraft 2 survival ini guys ya. Jadi ya seperti biasa lah coy. Kalau kalian suka dengan konten gue review game seperti ini guys. Jangan lupa untuk like video ini sebanyak-banyaknya oke. Dan ya jadi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Supaya kalian dapat notif kalau gue upload video baru guys. Dan ya jadi buat kalian yang punya discord. Atau yang punya akun discord. Ya jangan lupa juga untuk join. Server discord gue linknya ada di deskripsi. Langsung aja kalian join. Dan kita bakal nge-chat bareng disana ya. Oke lah mungkin segini aja tuh video kali ini. Kalau misalkan kalian ada game-game lain yang mau gue review. Kalian bisa komen di bawah coy. Dan ya gue Yagendral. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.